Intro Hai, aku Kane Isya, mahasiswi HIUI 2021. Sekarang aku udah sampe nih di stasiun Universitas Indonesia. Aku sebentar lagi ada kelas, jadi ikutin aku ke kelas yuk. Sekalian kita jelajahin kampus Fisip UI. Nah, untuk kampus Fisip UI, aku biasanya pakai fasilitas umum kampus yaitu bis kuning. Atau bisa disikat bikun. Bahkan ada juga yang bikin parodi dengan nyebut bis kuning sebagai bining loh. Bis kuning punya dua rute, ada rute biru atau belok kanan dan ada rute merah atau lurus. Kalau kalian mau cepat sampe di kampus Fisip, kalian bisa ambil yang rute biru atau belok kanan ya. Tidak! 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 Selamat datang di Visip UI! Sekarang aku udah sampai di Taman Tunas Bangsa, salah satu tempat paling ikonik di Visip UI. Nah, di sini kalian bisa belajar, bisa sambil duduk-duduk santai, sambil nugas juga bisa loh. Oh iya, di dekat sini juga ada tempat nongkrongnya anak-anak HI loh, ikutin aku yuk! Nah, kalian tau nggak kepanjangan konsep itu apa? Konsep artinya kursi nancap, bisa dilihat dari bentuknya yang nancap ke tanah, keren nggak sih? Nah, biasanya mahasiswa HIUI itu ngumpul di konsep buat sekadar tawa-ketawa aja, ngobrol-ngobrol aja, atau nugas juga bisa loh. Bisa dibilang, konsep nih habitatnya anak HI. Nggak jauh dari konsep, ada Gedung Pusat Pelayanan Administrasi Akademik atau PPAA. Di sini, kalian bisa mengurus segala kepentingan administrasi. Selain itu, ada print box juga loh. Buat kalian yang butuh buru-buru nge-print, bisa banget pake print box ini. Kalau kalian naik tangga ini, kalian akan ketemu Aula Serbaguna yang luas dan tentunya dapat digunakan buat acara-acara tertentu, yaitu Aula Juwono Sudarsono atau biasa disingkat AJS. Kalian tau nggak kalau Juwono Sudarsono itu pendiri HIUI loh? Aula Juwono Sudarsono Nah, kalau kalian udah sampai di lantai 2, kalian bakal lihat tulisan Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Di sebelahnya akan ada ruangan baca, yaitu unit perpustakaan dan dokumentasi hubungan internasional atau disingkat UPDHI. Di dalamnya kalian bisa lihat banyak-banyak buku-buku tentang hubungan internasional, plus ada skripsi dan juga tugas karya akhir dari alumni-alumni HI loh. Kalian juga bisa nugas di sana, tapi ingat, jangan berisik, jaga kondisi yang kondusif, karena di dekat sini juga ada ruangan para dosen dari hubungan internasional. Nah, buat di lantai 3, ada 6 ruangan kelas yang bisa dipakai sama mahasiswa HIUI. Di sini juga ada ruangan 302 dan 303 yang bisa dipisah ataupun digabung sesuai kebutuhan dan kapasitas kelasnya. Nah, sekarang aku udah sampai di depan ruangan kelas 303 tempat aku kelas nanti. Kita masuk ya! Nah, ini dia ruang kelas 303. Tapi mumpung aku lagi ke pagihan nih kelasnya. Kalian bisa lihat-lihat dulu sih kelas kayak gimana. Nah, sekarang aku udah selesai kelas. Ikutin aku jelajahin visip yuk! Selamat menikmati! Sekarang aku udah sampai di Selasargus atau biasa disingkat sebagai Selgus. Di Selgus ini, Civitas Akademika Visip UI bisa nikmati banyak banget fasilitas. Mulai dari makanan, minuman, cemilan, ada es krim juga loh di sini. Tapi, kalau kalian lupa bawa uang, di sini juga ada ATM. Kita juga udah bisa pakai cashless loh. Tapi, selain cuma makanan, di sini juga ada kursi, ada bangku. Jadi, kita bisa belajar, bisa nongkrong. Nih liat. Oke, kita bisa belajar, bisa nongkrong. Oke, kita bisa belajar, bisa nongkrong. Fun fact, Takor dinamakan Taman Korea karena katanya sih dinding kayu Takor tuh diimpor langsung dari Korea. Di Takor, kamu bisa lihat banyak banget booth yang jual beragam makanan dan minuman. Selain jadi kantin yang paling reliable dan terjangkau, Takor juga bisa dibuat jadi tempat ngumpul dan disediakan open space. Fun fact, Visip UI punya fasilitas untuk menampilkan karya seni dari mahasiswa Visip UI loh. Tempatnya ada di Teko alias Teater Kolam. Tempat ini legendaris banget untuk sifitas akademika Visip UI. Semua orang bisa pakai tempat ini untuk senang-senang dengan buat acara di sini. Dan, ditambah lagi, Teko bisa jadi spot foto yang kece loh. Nah, kalau tadi tempat nyantainya anak-anak Visip, sekarang kita udah sampai di tempat ambisnya mahasiswa Visip UI. Ini dia, MBRC Miriam Budi Harjo Research Center. Nah, ini tuh adalah perpustakaannya mahasiswa Visip UI. Tersedia banyak banget buku yang menunjang pelajaran. Ada komputer juga banyak banget. Dan, jangan lupa, ada locker untuk penyimpanan barang kalian. Jadi, barang-barang kalian pasti aman. Yuk, ikut aku masuk. MBRC juga menyediakan meja-meja belajar di lantai dua loh. Disertai dengan outlet listrik yang cukup banyak. Kalau nugas di MBRC, jangan kaget kalau sampai lupa waktu ya. Sekarang, aku mengenalin kalian ke gedung terbarunya Visip, yaitu gedung C. Di gedung C ini ada satu aula yang bisa dipakai untuk acara-acara, yaitu aula Mukhtar Yadi. Selain itu, di atas juga banyak ruangan-ruangan yang bisa dipakai buat meeting loh. Tapi, kalian tenang aja, nggak usah khawatir. Kalian nggak perlu capek naik turun pakai tangga, tapi kalian juga bisa menaik lift. Sekarang, kita udah sampai di destinasi terakhir, yaitu Max Coffee. Di depan gedung C ini ada tempat buat ngafe, buat ngopi. Jadi, buat kalian yang suka ngopi, pasti senang deh, nugas di sini. Nah, sekarang aku udah selesai nih dari Max Coffee. Udah sore, terus aku mau balik deh. Ikutin aku yuk, kita balik lagi ke stasiun UI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.